I know it's been a while, I know you're thinking the same, but I've been feeling like, a moment can't go to waste Kembali lagi di Mas Dapo Channel, dan hari ini kita kembali lagi di series Mas Liga Arsenal episode ke-39 Oke, dan jadi hari ini kita bakal lanjut dan fokus aja ke pertandingan-pertandingan Arsenal Yang hari ini kita bakal melawan City, di Etihad Stadium, ini bakal jadi laga yang sangat seru Mungkin juga City bisa balas dendam dengan kita karena kita telah mempermalukan City Dengan skor 2-0 ya waktu itu, kita coba cek schedule kita dulu ya Saat kita melawan City, oh menang 4-0 malah, di FA Community Shield Dan tentu itu awal musim yang sangat buruk bagi Pep Guardiola bersama squadnya Manchester City Dan tentu itu musim yang sempurna, awal yang sempurna bagi pelatih Arsenal bersama squadnya Menang 4-0 dan dapat gelar Community Shield Di awal Liga dimulai Lalu kemarin kita main 2 pertandingan Di Mas D2 kita melawan Stoke City, kita menang 4-0 juga Di Premier League tentunya, di Mas D2 Lalu kemarin di Mas D pertama UEFA Champions League Di grup A, kita sudah memulai perjalanan kita di UCL ya, di Champions League Dan kita berhasil menundukan Real Sociedad 2-0 Goal dari Aubameyang dengan Nikolas Pepe Walaupun juga goalnya agak telat itu dicutakan Tapi yang penting kita berhasil menang 2-0 Dan hari ini kita bakal main 2 pertandingan aja Melawan Northwood City di Mas D ketiga Dan melawan Manchester City Aduh, melawan Manchester City di Mas D keempat Dan besoknya kita akan menghadapi Southampton dan Inter Di Champions League Mas D kedua Oke, jadi langsung aja kita gas hari ini Untuk pertandingan melawan Northwood City Dan kita kemarin sudah berhasil mendatangkan Matis Delic ya Silahkan kalian ramaikan itu videonya Matis Delic Dan ya, karena kemarin aku ngeliat Pergerakannya agak lama tuh Jadi aku harap kalian tetap antusias ya Walaupun sudah bukan di bursa transfer lagi gitu loh Waduh, Nikolas Pepe Formnya lagi turun dan stamina-nya berkurang sih Solusinya tinggal Serginabri Tapi Serginabri juga Formnya lagi turun Mungkin Resnelson ya Kita kan juga ngelawan Northwood City tuh Bukan berarti kita meremehkan Northwood City sih Tapi ya At least kita harus bener-bener pinter juga gitu loh Buat mengatur Pemain-pemain kita Mengatur stamina Mengatur form mereka Kadang kan form mereka juga tidak on fire tuh Oke, lalu di duet sentral Apa, di attack midfielder Mungkin gue love-in dengan Gwendozy kali ya Gwendozy kita kejadiin Central mid Dan mungkin disini Siapa ya, bentar Bentar Mana sih Valverde Oh ini Valverde lagi Down juga ya Formnya Mungkin Pilfoden dan Siapa ya, lagi-lagi Aku bingung nih Bentar Central mid kita kan Nah ini Isco kita tarik keluar Pilfoden sudah masuk Berarti Bukai Saka aja deh Jadi Bukai Saka Bar kemungkinan besar Untuk tampil ya Di pertanyaan kali ini Bukai Saka Dan Gwendozy Saka ya Kita percayakan tampil Odrezola mungkin bisa tampil Oke Tidak bisa ternyata Matt Hummels mungkin ya Di back kanan Lalu di center back Mungkin Rob Holding Dengan Vincent Kompani ya Karena kemarin si Matias Delik Udah berhasil tampil Di Debut kompetitif pertamanya Bersama Arsenal Dan Lucas Dinyi Akan Tampil di pertanyaan kali ini Menjadi starting line up Siapa lagi ya mungkin Yang jadi starting line up Mungkin Matt Hummels ya Boleh lah Oke Jadi itu dia Tadi starting line up kita Melawan Arsenal di pertanyaan kali ini Kita banyak melakukan rotasi Hampir Ini 100% kita melakukan rotasi sih Gila Kita bener-bener Melakukan rotasi di pertandingan Mas D ketiga Ini bukan berarti kita meremehkan Northwood City ya temen-temen Ini bener-bener kita Sedang kondisi terdesak juga Form pemain kita Lalu stamina pemain kita juga Lagi kurang bagus gitu loh Jadi Jalan keluarnya Ya rotasi itu tadi Dan kalian kan tadi bisa lihat Nicolas Pepe Formnya turun Dan stamina-nya juga turun Dan apesnya juga Di band cadangan Sergei Nabri Juga formnya turun Tapi stamina-nya fit Dan Itu juga berbahaya Untuk kita mainin Karena mungkin Itu bisa mempengaruhi itu loh Speednya dia Kontrol bolanya dia Dribblingnya dia Shootingnya dia gitu loh Jadi aku gak mau resiko Kan disini aku juga gak mau meremehkan mereka Jadi Ya sudah Kita tampil dengan squad yang saat ini ada Dia juga sudah squad yang terbaik Menurutku Yang kita turunkan di pertandingan kali ini Di mesd ketiga Dimana kita akan menjadi tuan rumah Di Emirates Stadium Stadion yang menjadi saksi Pertama kalinya Emirates Stadium Menggelar Ataupun Apa ya Menjadi saksi Saksi Apa Saksi Astaga Jadi saksi Arsenal Menjadi juara di Premier League Untuk pertama kali Di stadion baru mereka Karena sebelumnya kan Mereka terakhir juara di Hydebury tuh Stadion lama mereka Lalu tahun 2006 Mereka pindah ke Emirates Emirates Stadium Dan baru Kali ini bersama Manager baru mereka Coach Davao Okta Tentunya Mereka berhasil menjadi juara Dan Atlas itu di Stadion baru dari Arsenal Di Emirates Stadium Dan Resnelson akan tampil Di pertandingan kali ini Karena dia harus bersaing Dengan Nikolas Pepe Dan Sejenabri Dan ya sudah Ini dia Babak pertama telah dimulai Antara Arsenal Melawan Norwich City Come on you gunners Oke masih belum stabil ya Ada aja Grani Saka disana Pahan pendek saja Kepada Gwendozy Gwendozy ke sisi kanan Ada Matt Hummels Chris Nelson Astaga McHirion Ada Brian Bayram Bayram Namanya sulit banget sih Bayram Max Arrows kembali ke belakang Ada Godfrey Martinelli Coba untuk potong bola Tadi Zimmerman Bundia Gwendozy Umpan kepada Erling Brathalen disana Erling Brathalen Trueball ke sisi kanan Ada Resnelson Ais Resnelson Dan kalau misalnya Ada sedikit patah-patah Ini mohon maaf banget ya Mohon maaf banget Karena emang Pes kan habis update Data pack 6.0 tuh Nanti aku bakal Bikin videonya juga deh Tapi gak tau juga Nanti aku bakal Publish yang dulu Yang mana dulu Yang dulu mana Yang mana dulu Astaga Glovin Umpan dia Kepada Halen Astaga Ini bener-bener Minta maaf banget ya Kalau misalnya Banyak patah-patahnya Di episode kali ini Karena mungkin Ya abis update Data pack 6.0 itu tadi ya Jadi Agak banyak Kendala juga disini Untuk recording Hmm Bundia tadi Aisaka Dikolong saja Ada Temu Puki Rob Holding Good job Pada Gwendozi Tadi maksudnya Tapi masih gagal Oh dibiarkan saja Halen Rob Holding Barusan Ada Vincent Kompani Good job Come on Vincent Kompani Terlalu terburu-buru Ada Bayram Dapat Lukas Dinye Good job Lukas Dinye Martinelli Ada Alexander Golovin True ball Dia maksudnya Kepada Erling Brothelan Barusan Tapi masih Jauh dari jangkauan Gwendozi Umban pada Matt Hummels Disana Matt Hummels Tarik bola Sayang sekali Matt Hummels Aduh Parah banget Matt Hummels Oke Golovin Kempan pada Martinelli Di sisi kiri Martinelli True ball Ada Erling Brothelan Ini dia Erling Brothelan Mungkin bisa goal Dan Yaps Akhirnya Goal pertama Dari Erling Brothelan Berhasil diciptakan Come on Aduh Walaupun sedikit Membosankan Permainan dari Arsenal Hingga menit ke 30 tadi ya Karena mungkin juga Ada sedikit kendala Dengan recordingnya ini Jadi Aku main juga Kurang nyaman juga sih Ngeliatnya Karena Tadi kan di awal-awal Ada kayak sedikit Patah-patah tuh Tapi kita udah berusaha Untuk ngurangin Dan semoga gak terjadi lagi Di sisa-sisa Permainan ini Dan kalian bisa lihat Itu kolong yang bagus Dari Erling Brothelan Come on Ya bener Di menit 30 Baru kita bisa mencetkan goal Karena Aku ngerasa Dari menit 20 Ke atas Sudah gak mulai Patah-patahnya Gak mulai timbul lagi tuh Jadi cukup aman ya Semoga gak terjadi lagi lah Oke Come on you ganor 1-0 Saat ini kita unggul BRM Dari sisi kanan Ada Lukas Dinye Nice Lukas Dinye Ini kerja keras banget sih Lukas Dinye Dan dia tampil dengan Cukup tenang ya Gak terlalu terburu-buru Dan Lebih dewasa lah istilahnya Daripada Kiran Tierney Ya mungkin Faktor usia juga lah ya Erling Brothelan Disana dapet bola dia Erling Brothelan Semoga tidak ada patah-patah Yang mengganggu Erling Brothelan syuting Dan Dapat di block tadi Oleh tim Kroll Terlalu Memaksa juga tadi Ruang tembak Yang diberikan tim Kroll Kepada Erling Brothelan Kecil ya itu Kemungkinan bisa jadi goal Minim pengalaman juga Masih Si Helen ini Martinelli Umpan di sebelah kiri Ada Golovin Alexander Golovin Berikan umpan lah Bong Ah sayang sekali Lob tadi Masih gagal Masih ada tim Kroll Yang sigap Untuk memotong Aliran bola tadi Umpan Lambung Yang diberikan oleh Golovin Yang ditujukan kepada Brothelan tentunya Di tengah Bundi ya Resonelsen ganggu tadi Good job Resonelsen Walaupun Resonelsen sudah kehilangan Tempat banget Ya ini Gak masuk Substitution Masuknya tim Reserves dia Ini dia Resonelsen Masih bisa dia Resonelsen Come on Ah Resonelsen kalah body Dia dengan Lewis Back kiri dari Norwich City Barusan Dan ya pertandingan Bapak pertama Berakhirnya skor 1-0 Goal dari Erling Brothelan Menghantarkan Arsenal Kali ini Unggul Dimash di ketiga Premier League Oke good job guys Tidak terlalu buruk Ya walaupun Ada Ya sebenarnya Kalaupun permainan kita buruk Juga Aku bisa nyalain Recording kita gitu loh Karena screen recordingnya Saat ngerekam tuh Ada patah-patah lah Sedikit Tapi ya sudah lah ya Kita udah berhasil unggul Jadi sedikit aman ini Untuk mengamankan 3 poin Di kandang sendiri kan Dengan sekarang pun Kita juga main dengan Squad rotasi loh Jadi ya cukup Bagus juga lah Kita Bisa unggul tetap Melawan Norwich City Yang notabene Sekualitasnya tetap Di bawah dari Arsenal Oke Safe dari Onana Cukup mudah tentu Bagi Onana Puluvin Pada Grand Saka disana Artineli Turun ke bawah dia Ketengah ya Kundo sih Lebar ke sis kanan Ada Matt Hummels Oh iya Di back kanan kan Kita harusnya punya Si Matt Lanels ya Kenapa aku gak mainin dia ya Oke Martinelli Umpan dia Ada Erling Brodhalen Dan Uh Salto dia Erling Brodhalen Padahal tadi Kalau misalnya dia milih Untuk sundul bola saja Udah bisa goal sih Karena Tim Krul pun Tadi sudah gak siap itu Udah fokus sama Bola yang Dituju sama Martinelli Telat banget kan Reflek dari Apa Dari Tim Krul barusan Oke mungkin untuk Menambah Daya gedor kita Di full back kanan Ini mungkin kita gantiin ya Matt Hummels Karena aku lupa Kalau kita punya Matt Lanels nih Kan Matt Lanels Walaupun dia gak murni Back kanan kan Biasanya kita tampilin dia Sebagai Back kanan itu tadi kan Oke mungkin Untuk Kapten Kita kasih ke Vincent Kompany Aja Dan ya sudah Itu dulu Pergantian momen kita Mungkin nanti Striker kita di depan Bakal kita ganti juga sih Tapi yang sudah Kita fokus dulu Untuk pertandingan kali ini Matt Lanels Masuk ya Menggantikan Matt Hummels Mohon maaf ya Matt Hummels Karena itu juga bukan Posisi murni anda Yang Pergerakan anda pun Juga sudah lambat Jadi Kurang bisa memberikan Dipe door Untuk full back Kanan itu Erling Brad Helen Helen Umpan pada Martinelli Disana Martinelli Ih gak dapet Martinelli Barusan Golovin Nice Golovin Umpan pada Martinelli Disana Martinelli Ada Erling Brad Helen Erling Brad Helen Shooting Mudah saja Bagi tim Kroll Oke mungkin kita Rubah formasi kita kali ya Kita jadi 442 Jadi harus ada Yang kita korbanin Satu nih Yang jelas Pemain tengah lah ya Yang harus kita korbankan Mungkin Granisa kan deh Kita coba Untuk gantiin aja Sorry Kita gantiin Dengan Andre Silva Atau Falcao Coba Falcao ya Jadi kita duetin Erling Brad Helen Dengan Falcao Di depan Nah Erling Brad Helen Bakal aku ganti Tapi di sisa Menit-menit Akhir aja Nanti kita coba Bakal Duetin Radamel Falcao Dengan Andre Silva Di depan Karena Andre Silva kan Sudah kehilangan partnernya tuh Cicarito Di musim kemarin kan Di putaran kedua lah At least Dia kan berpasangan Dengan itu Cicarito Dan mereka kan Bisa dibilang jodoh juga tuh Cukup Bagus perform mereka Kalau diduetin Dan kita belum pernah coba Untuk Andre Silva Berduet dengan Radamel Falcao Dan ini dia Radamel Falcao Striker senior Berhasil kita Tampilin Kita percayakan Untuk Turun di pertandingan kali ini Ya Menggantikan Granny Saka Karena kita juga Tadi sudah merubah Formasi kita kan Martinelli Lebar kesikanan Ada Matlon Nels Patlon Nels Umpan pada Martinelli Di sana Hai Sayang sekali Zimmerman Ada Godfrey Di sana Lebar kesikanan Ada Bayram Lukas Dinyi Nice Come on Ducop Lukas Dinyi Umpan pada Martinelli Ada Radamel Falcao Erwin Bothalen Ini dia Peluang menambah Peti beri golden Ya Come on 2-0 Sekarang Erwin Bothalen Menciptakan Brace Di pertandingan kali ini Dan ya Ini saatnya Kita mengatakan Erwin Bothalen Dan masukkan Brace Silva Tempat yang bagus Tadi dari Radamel Falcao Timing yang tepat Dan Erwin Bothalen Dengan kedewasaan Sudah bertambah Pengalhamannya Tentu 2 goal Saat ini Berhasil dia Ciptakan Brace Tentunya Untuk Erwin Bothalen Bagi Arsenal Butuh Dia setidaknya 3 pertandingan Dia tampil 3 atau 2 3-2 pertandingan Sudah berhasil Menciptakan 2 goal Cukup bagus Erwin Bothalen Menampilin yang Tidak buruk Walaupun penantiannya Cukup lama juga sih Oke Good job Erwin Bothalen 2 goal Dan Andri Silva Yang akan menjadi pengganti Di pertandingan kali ini Di menit 73 Sisa 15 menit lah Di waktu normal Pertandingan Lewis di sebelah kiri Alcundia disana Lewis kembali Lebar ke sisi kanan Ada Bayram Martinelli Good job Martinelli Ambil momentum Tadi dia Ini dia Martinelli Come on Martinelli Umpan lambung Ada Falcao Wah sayang banget Itu melebar Dan Cornell kick ternyata Oh pelanggaran ya Bayram Iya pelanggaran dari Bayram Atau Max Arus Martinelli ya Yang dilekar Iya Martinelli Yang dilanggar Oleh Oke Bayram Dan oh Penalti ternyata Come on Golovin Bentar ya Sebentar kita harus Pintar-pintar Ini dia Golovin akan mengambil Eksekusi penalti kali ini Kita lihat Golovin Ataukah tim Krul Dapat menepis Dan ya Come on Penalti Dari Alexander Golovin Gol perdana juga Bagi dirinya Berhasil mengantarkan Arsenal unggul kali ini Come on You can ask Golovin 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 Pemain baru kita juga Berhasil menyesuaikan Gol Alexander Golovin Mendahuli Pemain attacking midfielder Yang juga Kita datangkan di musim ini Yaitu Isco Karena golnya juga Dibilang bisa mudah Yaitu Penalti Dari Pelanggaran Martinelli Tadi ya Kita lihat Golovin Lancang-ancang yang cukup jauh Tapi eksekusi yang cukup tenang Dari Alexander Golovin Dan Kualitas ditunjukkan Oleh Alexander Golovin Ketenangannya Berhasil mengeksklusi penalti Cukup bagus Kita lihat BAM Mengarah ke sisi kiri Dari Tim Krul Yang tidak jauh dari Posisi tengah tadi ya Oke Good job 3-0 saat ini Arsenal unggul Come on Yuganors Max Arons Ada Bayram Martinelli Nice Come on Walaupun harus Terbuang itu bola Barusan ya Ada Tribal Max Arons Oke Ada Hernandez Di sana Ada Mel Falcao Oke Martinelli Pada Falcao Di sana Falcao True ball dia Kepada Andresilva Di sana Ini dia peluang Menambahkan Badi-badi gol Andresilva Dan 4-0 Mudah sekali Bagi Andresilva Mencetakan gol keempat Bagi Arsenal Di menit 84 Come on Sangat bagus Penampilan Arsenal Di hari ini ya Semoga di pertandingan Malam Manchester City Nanti juga bisa Tampil maksimal Tentunya Kita lihat Andresilva Dengan ketajamannya Tenang saja Mengeksekusi Tendangannya barusan ya Dan true ball Dari Radamel Falcao Juga yang membuat Andresilva Berlari kencang Itu tadi Tepat juga timingnya Kelolos dari penjagaan Offside itu Andresilva Dan Sedikit memplacing bola Terlebih dahulu Itu Tiah Dan Yaps Tim Kroll Terkecoh tentunya Good job Arsenal BRM keluar Masuk Canwell Ini juga pemain muda Yang dimiliki oleh Northwood City Menarik tentu Oke Godfrey Puan ke sisi kiri Ada Lewis Di sana Dan saat ini Northwood sudah tertinggal Empat gol Tanpa balas Atas Arsenal ya Dan Northwood ini Tim yang berhasil Bertahan di Premier League Good job Di mesin pertama Kita saat bersama Arsenal itu Dia masih bisa bertahan Hingga mesin kedua Canwell Mempan ke sisi kanan Dan Max Arons Godfrey Canwell Kembali Pemain dari Northwood City Berusaha Mengasai permainan Walaupun mereka sudah Tertinggal 4-0 Dan Pelanggaran tadi harusnya Lebar ke sisi kiri Ada Bundi ya Matronel Nice Good job Matronel Empat dia Ada Rademel Falcao Di sana Rademel Falcao Melebar ke sisi kanan Resnalsen yang sudah Tidak punya stamina Nah kalah dia dengan Lewis lagi-lagi Kalah berduat dengan Lewis ya Bundoh sih Kucop Dan ya Pertandingan berakhirnya 1-4-0 Kemenangan untuk Arsenal Brace dari Erling Brodhalen Penalti dari Alexander Grovin Dan Placing dari Andri Zulfa Membuat Arsenal Mungkin akan semakin kokoh Di puncak lasemen juga ya Karena Dua pertandingan kemarin juga Di Premier League Kita berhasil Mengoleksi Kemenangan besar juga ya 3-0 4-0 Dan kali ini Juga 4-0 Berarti at least Sudah 11 goal Kita berhasil Ciptakan di Premier League Kali ini Manchester City Juga menang Melanggan Nottingham Forest Good job Dan tentu Oke Manchester United Tetap menempel Ketat kita ya Di basis kedua Mereka tetap Tampil bagus juga Winstreet Mereka tetap terjaga 3 kali kemenangan Dan kita masih Belum kebobolan itu ya Good job guys Dan kita akan Segera menghadapi Manchester City Pertandingan Mesh D keempat Tentunya Dari Premier League Musim 2020 2001 2020 2021 Oke mungkin kita Cek pesan kita dulu Dan ya Ada tawaran Dari Paris Saint-Germain Untuk Vincent Kompani Menarik Tapi kita gak bakal Bahas transfer dulu Karena masih Jauh juga tuh Bursa transfer Musim dingin Di bulan Januari Ini masih bulan September Oktober Oktober sih Bulan Oktober Kayaknya Oke League of Opener Chapter 3 Pasti ya Mereka hanya berpendapat Permainan kita udah bagus Karena kita kan Menang terus tuh Empat pertandingan Yang berhasil kita Mainin Oke oh ternyata kita Masih bulan September Masih jauh banget Dari bulan Januari Karena kan emang Bener-bener bulan kemarin Baru kelar itu Bursa transfer Dan kali ini Kita akan menghadapi City Di Mesh D keempat Di awal-awal Liga Sudah tersaji Pertandingan sengit Oke Berleno Berhalangan Untuk tampil ini Kalian bisa lihat ya Formnya turun Dan aku gak bisa Memaksakan dirinya Untuk tampil Oke gak apa-apa Emil Audero Yang akan tampil Tapi Berleno Akan jadi Kepercadangan deh Dan Delih ya Bakal main Oke Delih mana dia Oh Delih di atas Deng Oke Delih Ini dia Matis Delih Jadi starting line up Mungkin siapa lagi ya Valverde Bisa lah gantiin Guindosi dengan Gulovin tuh Guindosi mungkin Pilvoden kali ya Pilvoden mana itu Oh tadi Bukaisaka juga Gak sempet tampil juga ya Karena kita juga Merubah formasi kita Oke untuk striker Mungkin gak usah Mungkin Ailing Brothalan aja Yang bakal jadi Substitution kita Oke Ini sudah cukup sih Jadi kita akan menghadapi City Asuhan dari Guardiola Masih mereka Dan dari starting line up Mereka sih Aku ngeliat gak ada Perubahan yang cukup Signifikan ya Hanya mungkin ada Pemain cadangan Mereka yang baru Mungkin dari Pep Guardiola Saat dilatih Tapi yang jelas Kita bakal lihat Starting line upnya Secara lengkap Setelah kita Sudah tiba di Etihad Stadium Dan tentu ini Akan menjadi laga yang seru Ataukah Manchester City Memiliki Misi balas dendam Untuk mengalahkan Arsenal Dan bahkan Bukan hanya mengalahkan Tapi Mengganyang Habis-habisan Arsenal Gak tau juga ya Karena mungkin Pep Guardiola Sudah mengerti Pola permainan Dari Arsenal Setelah mereka Ditapukan 4-0 Di FA Community Shield Mungkin mereka Gerang Dan ingin Balas dendam Dengan Arsenal Siapa tau juga kan Oke ini dia Kedua kesebelasan Telah bersaliman Di pertandingan kali ini Mereka sudah menginjakan Kaki dirumput Dari Etihad Stadium Hector Bellerin Dan fronteer kita Di depan Sudah komplit ya Vinicius Junior Aubameyang Dan Nicholas Pepe Dan keeper Kita percayakan Kepada Emil Audero Terpaksa Dia harus tampil Di pertandingan kali ini Karena dua keeper kita Kondisi dan formnya Lagi buruk Dan ini dia Pertandingan Babau pertama Dimash di keempat Premier League Antara City Melawan Arsenal Telah dimulai Come on You Gunners Kel Walker Depan ke depan Langsung pada Aguero Delih Disana tempel ketat Aguero ya Riat Mahrez Ada Delih Delih hampir tadi Clearance bola yang Agak Parno juga sih Itu tipis banget Sama Gawang tuh Tipis banget Kena tiang tuh Barusan ya Untung Cross PP Umpan ke sebelah kanan Hector Bellerin disana Good job Hector Bellerin Nice come on Punya speed dia Hector Bellerin Umpan lambung Sayang sekali Umpannya tadi Mengarah Lebih kepada Anderson Moraes Prime Sterling Waduh Hector Bellerin Belum balik ya Bahaya itu Aguero dan Lucas Hernandez Good job Melakukan backup Posisi tadi Delih Bergerak di Sisi kanan ya Oke ini dia Delih True ball dia Ke barang Nikolas PP Punya speed Nikolas PP tentu Nice come on Nikolas PP Aduh Agak lambat Barusan Tidak langsung Mau memberikan Numpan itu tadi Nikolas PP Dan timing yang kurang tepat ya Tentu Dari Nikolas PP Barusan John Stones Ah Masih Mengontrol bola Ada Aymeric Laporte John Stones kembali Umpan ke sisi Kiri Benjamin Mendy Akim Ziyech Oke Belum bisa untuk Mengintersep bola Kastorera Good job Torera Umpan pada Obama yang disana Obama yang True ball Ke sisi kanan Ada Nikolas PP Ah Nikolas PP Kontrol bola Dan pelanggaran Karena memang tadi Nikolas PP Dapat ganjalan Sama Benjamin Mendy Oke Jadi pergerakan dari Nikolas PP Barusan Emang sedikit terganggu Hector Bellerin Kembalikan bola Ada Torera disana Hakim Ziyech Umpan pada Hector Bellerin Oke Berhasil di sliding tackle Oleh Benjamin Mendy Barusan Laporte Kevin De Bruyne Prime Sterling Ada Ikay Gundogan Sergio Aguero Nice Lucas Hernandez Umpan pendek Kepada Isco Finisius Junior Umpan pada Isco Kita lihat Isco C'mon Isco cari rekannya Disana Bingungan dia Isco syuting Ah Pelan banget Tendang dari Isco Barusan Karena memang Tidak ada rekannya Yang membuka Ruang itu tadi Kelas PP C'mon Kelas PP Aduh Abameyang Juga telat Itu tadi Naiknya C'mon Abameyang Jangan telat Panas Isco Oke Wah Dianggap Masih pelanggaran Barusan Isco Kepada Aguero Dan Kartu kuning Untuk Isco Bahkan Tidak sengaja Sip Yaitu pun Mau mengambil bola Dan memberikan Umpan Loh Tapi di mata Wajib Malah dianggap Pelanggaran Oke Terserah deh Isco Nice Good job Ada Abameyang Disana Dapat Mungkin Abameyang Tidak Siap Oke Ada Abameyang Umpan Ada Niklas PP Disana Niklas PP Umpan Bada Hakim Ziyech Hakim Ziyech Kontrol bola Dulu Hakim Ziyech Sayang sekali Umpan Disana Ada Abameyang Abameyang Shuting Dan Uuu Come on You Gunners Public Etihad Diam Itu Aduh Gila ya Arsenal Ini mantep Banget Abameyang Bahkan Bisa Lolos Itu tadi True ball Yang bagus Diberikan oleh Hakim Ziyech Barusan Good job Guys Come on Walaupun sempat Kehilangan Kontrol bola Tadi Hakim Ziyech Tapi True ballnya Melihat Abameyang Yang kosong Dan Laporte Tadi Nomor Punggung 14 Itu Tidak berhasil Menjaga dengan baik Entah siapapun itu Berhasil Meloaskan Seorang Abameyang Sendirian Di lini Pertahanan Manchester City Dan mudah Bagi Abameyang Tinggal Mengarahkan Doang Gila Good job Guys Come on You Gunners Oke Ini dia Pertandingan Masih berlanjut Ya 1-0 Untuk Karsenal Di menit 38 Berkat gol dari Abameyang Tadi Yang menerima True ball Yang sangat bagus Dan terarah Timing yang cukup Pas juga Tidak terjebak Offset Tadi Abameyang Hakim Ziyech Finisius Junior Pan pada Isco Disana Isco Masih Kontrol bola Dia Isco Dikan umpan Kesisi kanan Hector Belerin Hector Belerin Menurut umpan Ada Abameyang Dan Terlalu tinggi Sendulan dari Abameyang Barusan Aduh Sendulanya Tadi PR juga Si Abameyang Hector Belerin Tadi Mumpung Pas Gak di Intercept Tuh Bola Gak berhasil Dikat juga Tadi oleh Ederson Moraes Tapi mungkin Sendulan dari Abameyang Diganggu oleh Tangannya Ederson Moraes Yang berusaha Untuk Menggapai Bola Kelas PP Oke Nice Sebenarnya Tadi Berusaha Untuk Mengotong Bola Tapi Harus Keluar Bolanya Jauh Saja Kepada Rahim Sterling Ada Lucas Torreira Coba Untuk Rebut Isco Posisinya Pas Membackup Posisi Dari Lucas Torreira Itu Tadi Finisius Junior Oke Finisius Junior Umpan Ke sis Kanan Ada Nicolas Pepe Disana Aduh Nicolas Pepe Terhenti Langkahnya Ada Emerick Laporte Dan Babak Pertanggah Berakhir Yang skor 0-1 Gol Dari Abameyang Membuat Arsenal Kali ini Unggul Dimash D keempat Tentunya Dan Membuat Manchester City Semakin Terpuruk Mungkin Mereka memiliki Misi Balas Dendam Untuk Arsenal Tapi Dilihat Dari Kualitas Arsenal Kali ini Tetap Unggul Walaupun Tampil Di Pertandingan Owe Di kandang Dari Manchester City Di ATH Stadium Good job Guys Come on Jones Ada Bernardo Silva Dari Kanan Rodri Carantir Ah Dianggap Hasid Pelanggaran Barusan Kartu Kuning Untuk Carantir Alam Itu Cuma Gitu Doang Carantir Nyinggol Rodrigo Rodri Defensive Midfielder Mereka Harusnya Dia Punya Balance Yang Bagus Ya Itulah Namanya Sparkball Delik Kucop Sembulannya Let's go Umpan Pada Vinicius Junior Vinicius Junior Pada Niklas PP Ah Niklas PP Kontrolnya Itu Tadi Kurang Pas Kevin De Bruyne Yang Dituju Hakim Ziyech Nice Come on Hakim Ziyech Pan Pada Niklas PP Niklas PP Dapet Nah Come on Niklas PP Aduh Berduel Dengan Johnstone Itu Ya Oke Mungkin Niklas PP Kita Tarik Keluar Dan Sir Jena Bri Main Dan Val Verde Kita Percayakan Tampil Kita Kasih Dia Jam Terbang Yang Agak Cukup Isco Kita Tarik Keluar Juga Untuk Digantikan Sama Val Verde Sudah Cukup Bagus Itu Waktu Yang Kita Berikan Sisa Waktu Permainan Oke Val Verde Cukup Bagus Tadi Merup Gola Obame Yang Obame Yang True Ball Dada Finis Junior Yang Tidak Siap Untuk Menerima Ataupun Menyambut Umpan Tadi True Ball Yang Cukup Bagus Sebenarnya Tapi Positioning Dari Finis Junior Aja Yang Kurang Tepat Oke Hakim Ziek Panik Kanan Hector Balerin Hakim Ziek Kembali Obame Yang Shouting Hakim Ziek Uduh Shouting Dari Hakim Ziek Cukup Teras Tapi Masih Berada Di Sebelah Kanan Dari Gawang Ederson Oke Guys Tidak Masalah Masih Bisa Kita Untuk Berkembang Come on Emerick Laporte Angelino Sebelah Kiri Kevin Debrun Lebar Mereka Di Sisi Kanan Ada Bernardo Silva Tugas Berat Bagi Carantir Tentunya Ada Rodri Kembali Oke Keman Pada Aguero Lukasenandes Kucop Bisa Saja Tadi Pelanggaran Itu Oh Berbahaya Rheim Sterling Oke Jangan terburuk Temen Aduh Matis Delik Matis Delik Sorry Kim Ziek Nice Come on Serjen Arby Dia Masih Punya Stamina Tentu Serjen Arby Serjen Arby Umpan Yang Buruk Oke Album Yang Kucop Terkecoh Dong Dan Iya 2-0 Untuk Arsenal Oke Abomey Mungkin Kita Tarik Luar Herring Barthelan Masuk Serjen Arby Walaupun Umpannya Tidak Tepat Tidak Pas Itu Tadi Terubol Tapi John Stones Malah Tidak Lebih Siap Itu Tadi Dan Terkecoh Juga Ederson Moraes Terlihat Itu Abomey Lebih Sigap Untuk Mengecoh Seorang Ederson Dan Merebut Bola Dari John Stones Juga Tadi Udah Dapet Tapi Abomey Dengan Sigap Merebut Dan Gocekan Dari Abomey Yang Kelas Bisa Mengecoh Keeper Ederson Moraes Keeper City Padahal Keeper Kita Kali Ini Juga Emil Audero Yang Tentu Kualitasnya Lebih Jauh Dari Barleno Juga Dari Ederson Moraes Tapi Manchester City Tidak Bisa Menyerang Defense Kita Mungkin Terlalu Rapi Dan Terlalu Kuat Untuk City Oke Good Job Fries Junior Umar Bar Eling Broad Island Disana Eling Broad Island Ini Oke Sergen Abri Masih Punya Dia Sergen Abri Ini Dia Shooting Sergen Abri Sergen Abri Bah Keluang Di Depan Mata Terbuang Sia Sia Barusan Sergen Abri Shooting Pake Kaki Kiri Pula Melebar Di Sisi Kanan Dari Ederson Moraes Padahal Tiga Goal Bisa Kita Sarangkan Tuh Kegaun Dari Ederson Dan Guardiola Semakin Malu Valverde Sebelah Kiri Ada Kiran Tier Pan Pendeksi Pada Finisius Junior Eling Broad Island Maksudnya Finisius Tadi Oke Hakim Ziek Dapat Bola Kep Kim Ziek Pan Pada Eling Broad Island Eling Broad Island Dan Come on Pemain yang Baru saja Masuk Eling Broad Island Aduh Itu Band Kapten Kenapa Di Eling Broad Island Oh Iya Dia Gantiin Aubameyang Kapten Ada Di Eling Broad Island Dan True Ball Yang Cantik Dari Hakim Ziek Lagi Lagi Dan Aymeric Laporte Tidak Menempel Ketat Tidak Pressure Yang Tinggi Kepada Striker Seorang Eling Broad Island Gila Apa Ya Eling Broad Island Dan Ederson Lagi Tidak Sigap Dia Kita Masih Punya Pergantian Sudah Abis Sudah Lain Waktu Pemen Cadangan Yang Lain John Stones Pan Ada Finisius Finisius Tipis Banget Tadi Bisa Mengambil Bola Mencuri Cutting Quero Lucas Nandes Ada Erling Waduh Dikit Lagi Erling Broad Island Dapat Sebenernya Laporte Mereka Umpan Kesisi Kanan Ada Otamendi Kembali Kebelakang John Stones Kembali Kebali Aniklas Otamendi Kayak Gundogan Melebar Lagi-lagi Ada Karen Tierney Yang Siga Posisi Nengpas Clearance Yang Kurang Bagus Tapi Keren Tierney Tiga Kosong Ya Saat Ini Kita Unggol Hingga Injury Time Sudah Tambahan Waktu Empat Menit Valverde Pan Pada Finisius Junior Disana Come on Ini dia Finisius Junior Finisius Junior Pan Pada Sejernar Sejernabri Dan Yah Empat Kosong Come on You Gunners Pemain Baru Kita Lagi-lagi Berhasil Mencatatkan Goal Good job Nabri Goal Perdana Debut Kompetitifnya Eh bukan Dia kemarin kan Udah tampil Di Stok City Tapi ini Goal Debut Kompetitif Dah Goal Di Debut Kompetitifnya Kan kemarin dia Tampil di Pertandingan Perdana Untuk melawan Stok City Dan Asis dari Finisius Junior Yang Tidak Egois Dan Penyelesaian Cukup Rapi Cukup Bagus Cukup Tenang Juga Dari Serjernabri Pemain Berusia 25 Tahun Mantan Pemain Arsenal Juga Tentunya Oke Menyelesaian yang cukup Bagus Serjernabri Sudah ini Kelar sih Dan ya Pertandingan berakhir Dengan skor 4-0 Lagi-lagi 4-0 Dua kali pak Yang satu Melawan Norwich Masih diwajar ya Melawan Norwich 4-0 Masih wajar Tapi Melawan Manchester City 4-0 Itu Gila banget ya Tapi mungkin Karena kita juga Menggunakan Squad utama kita Jadi Manchester City Lebih tersayok-sayok Daripada Norwich Oke Cukup bagus guys Come on 4-0 Position Meskipun kita Kalah ya Itu tadi 43% Dan mereka 57 Dan Obamayang Jadi Pemain Man of the Mesh Di pertandingan kali ini Mesh di keempat Dari Premier League Di bulan September Oke Manchester City Mohon maaf ya Dan Chelsea tadi Ditanimbang kayaknya Betul Ditanimbang sama Stuxity Tim promosi Ada apa ini Dengan Chelsea ya Oke Dan Manchester United Tetap menempel Ketat kita Dia tadi juga menang Melawan Burnley Kalau gak salah Eh gak Burnley menang kok Oh Brighton Melawan Brighton Dia menang Oke cukup bagus 15 gol 15 gol ya Berhasil kita ciptakan 0x kebupulan Gila Arsenal Ini musim kedua Ini benar-benar musim Yang cukup bagus Cukup emas juga Calon juara banget sih Ini Arsenal ya Oke Mungkin cukup Sampai disini dulu Episode ke 39 Dari seri Master League Arsenal Jika kalian suka Silahkan klik tombol subscribe Dan share video ini Agar Channel Mas Dapuk Juga bisa berkembang ya Dan Bantu ramein lagi guys Seri Master League Arsenal ini ya Karena aku tau Hype ini masih ada Dan masih terus berkembang Oke Thanks for watching And Bye-bye Bye-bye I don't know where you are But I will find you I will find you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!